Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin pemandan, senior dan pekan-pekan Saya Vivi, pada selasa kali ini saya akan sharing mengenai Soflex Apa itu Soflex? Soflex adalah salah satu jenis lensa keempat Dimana soflex ini terbuat dari plastik silikon hidrogel Yang menggunakan pasien untuk menembus keret Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah Soflex Nah, pada tahun 1508, Leonardo da Vinci Pertama kali membuat sejenis dari KA lensa keempatan Ia terinspirasi dari padawan mata Yang berdua ketika berada di bawah air Nah, selanjutnya Selanjutnya, pada tahun 1939-1948 Lensa kontak dari kelas ini Pertama kali ini juga Nah, di antara tahun ini juga Ilmuwan berinovasi untuk membuat lensa kontak Yang hanya menurutkan kurniannya Atau yang kita kenal dengan Soflex Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Soflex itu ada yang plano atau normal Minus dan silikris Sedangkan Masak kadar luar sa Soflex itu ada yang sekali pakai Satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau bahkan satu tahun Nah, masak kadar luar sa ini Tergantung dari Soflex itu Untuk menyerap kadar air Nah, biasanya Masak kadar luar sa ini Tergantung pada merk Soflex itu sendiri Kali ini Ada berbagai pilihan warna Untuk Soflex itu sendiri Ada aquamarine, tani, blue, iris, dan lain-lain Nah, selain pada gambar ini Soflex itu ada juga yang bening dan warna hitam Setelah materi yang sudah disampaikan tadi Mungkin ada pertanyaan nih seputar Soflex Lantas, bagaimana tren penggunaan Soflex di masyarakat? ... tentang tren pemakaian Soflex atau kontak lensa Atau untuk lebih jelasnya Kali ini kita akan mendengar pendapat dokter Mengenai pemakaian Soflex tersebut Watch Selain kacamata Soflex menjadi salah satu media Yang dapat digunakan untuk membantu penglihatan Namun, seiring perkembangan zaman Soflex sudah menjadi tren Yang kini banyak digunakan oleh masyarakat Namun, apakah sebenarnya Penggunaan Soflex ini baik untuk digunakan? Berikut seorang dokter spesialis mata Akan memberikan informasinya kepada anda So, let's find out Kalau tidak ada masalah di mata Misalnya mata kering atau iritasi Atau infeksi Soflex itu sangat aman dipakai Asalkan tidak sembarangan membelinya Dari perusahaan yang terpercaya Kemudian Dipakai sesuai aturan Jangan dipakai dibawa tidur Misalnya kalau yang disuruh pakai harian Jangan dipakai sampai mingguan atau bulanan Kalau yang dipakai mingguan Jangan dipakai bulanan atau tahunan Penggunaan Soflex itu sebenarnya Dampak positifnya banyak Tetapi memang ada beberapa Dampak negatif yang harus kita Perhatikan Misalnya, orang-orang dengan yang mata kering Atau yang tidak cocok Memakai Soflex itu akan sering Mengalami iritasi mata Kedua, orang-orang yang sering terpapar debu Dan tidak bisa menjaga kebersihan Soflexnya Itu beresiko terkena infeksi Infeksinya dari yang ringan Hanya mata merah, berair Hingga ke infeksi kornea Dapat mengakibatkan sampai kebutaan Ada beberapa indikasi Memang selain untuk mengembalikan Fungsi penglihatan Anak muda zaman sekarang Sering menggunakan Soflex Untuk membantu penampilannya Kalau tidak ada indikasi Tidak ada kontraindikasi Tidak ada mata merah, kering Ada alergi mata Itu aman saja menggunakan Soflex Yang paling aman itu adalah memakai kacamata Itu yang paling aman Soflex memiliki keunggulan Penglihatan lebih jelas, lebih nyaman Lapang pandang lebih luas Namun beresiko lebih tinggi Kalau orang yang bersih Bekerja kantoran Yang bisa menjaga dan merawat Soflexnya dengan baik Dan regular check up mata Untuk mengetahui Apakah ada kelainan atau infeksi di mata Dan selalu regular Mendapatkan hasil check up yang baik Saya kira penggunaan Soflex itu Jauh lebih unggul dari kacamata Namun buat orang-orang Yang banyak bekerja di outdoor Yang sulit untuk Mempertahankan kebersihan Soflex Saya anjurkan menggunakan kacamata Karena resiko infeksi Setelah mengetahui informasi tersebut Lalu Bagaimana cara menggunakan dan merawat Soflex yang tepat Yuk simak video berikut ini Halo guys Welcome back to my youtube channel Di video kali ini Ini bakal nge-share lagi kalian Sekali ini bakal nge-share Buat kalian pemula Yang pengen pake softlens Gimana cara pakenya Gimana cara bersihinnya Terus gimana cara Buat ngeluarinnya Ngelepasin softlensnya Pokoknya kalo kalian penasaran Stay here and happy watching Oke Jadi kalian jangan khawatir Buat kalian pemula Kalo kalian Sempet patah hati Sempet patah semangat Sempet ngerasa kayak Aduh Kayanya gak jadi deh pake softlens Dan khawatir Karena aku pun begitu awalnya Aku pernah pake softlens Sampai satu jam Dan jatuh-jatuh terus Sampai hilang pernah Sampai gak tau nyempel dimana itu softlens Pernah Pokoknya pernah se-hektik itu tuh Pernah se-heboh itu Kalo pake softlens Tapi sekarang Aku cuma pake softlens Mungkin Gak lebih dari 5 detik Pokoknya Sekarang ini bakal ngasih tips kalian Oke Karena sekarang udah pake softlens Jadi sekarang kita balik Biasanya kan tipsnya tuh Dari masang dulu Gimana cara masangnya Dan gimana cara lepasnya Sekarang kembali Gimana cara lepasnya Dan gimana cara lepasnya Oke Cara lepasnya Ini mudah banget Kalian Tinggal Set Ntar Ini tuh pake Pakenya tuh jari Pengah gitu ya Set Biar ketahan Kayak gini Terus Ambil Sekarang udah bakal Terus Makanya bakal pake ini aja deh Biar enak tuh Nih Jadi tinggal Taruh jari tengah kalian gini Set Kita dua kesini Dan tinggal taruh Set Selesai Gitu doang Oke Sekarang ini bakal pake air dulu Sini Biar ngekering Udah gitu Udah gitu Ini bakal Simpen di Jari Tujuh Set Terus ini Pake jari tengah Dan jari tengah Tuh gue kebuka gini Terus tinggal Pake Udah Tinggal gitu doang Gampang banget kan Ini ga nyampe 5 detik guys Kayaknya cuma 3 detik kan Kayak gitu doang Nah itu dia Cara pasang dan lepasnya Gampang banget kan Jadi Kalian ga harus sampe 1 jam Elang aja Awal awal juga ini Takut gitu loh Takut nyolok gitu Tapi kalem Nanti kalo misalnya udah makin lama Makin lama Makin expert kayak Yuni Dan yang ini udah Saking seringnya Bahkan kalo di mobil pun Ini ga ada kaca bisa pake Tinggal gini Gini Pake gini Gini Lepas Tanpa kaca pun bisa Sebenernya Kalo misalnya udah expert Jadi kalian ga boleh takut Karena ini kartu tanpa ini tuh Bener-bener Hampa gitu Tanpa ini tuh Bakal Liat bumi itu burang Oke Sekarang ini bakal ngasih Step per step lagi Sekarang ini bakal ambil software Ini yang lainnya Jadi step yang pertama Kalian harus pastiin Kalian ini Bersih Harus Wajib Mesti bersih Karena kalo ga bersih Nanti bakal ada kuman Dan bakal bikin iritasi Dan sekarang ini bakal ambil Kayak gini Terus kalo misalnya mau nyuci Kalian kan biasanya di telapak tangan Gini kan Padahal Kalian harus tau kalo telapak tangan tuh Bakterinya banyak banget Kalian nyentuh ini Nyentuh itu Nyentuh gini gitu Makanya ini selalu Si bersihnya tuh disini 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 Kita taruh Soflashnya Dan kita pake Soflashnya Cukupnya aja Udah gitu Kalian tinggal Tarik Gini Satu arah Harus satu arah Gitu Harus satu arah Kenapa? Nah kalo bulak balik Kayak misalnya nih Bersih Ya ambil lagi kumannya Bersih Ya ambil lagi kumannya Harus berambil satu arah gini Harus satu arah gini Terus balikin Satu arah lagi Balikin Dan kalo udah kayak gini Kalian tinggal ambil Set Dan kayak gini Ih Dan kalian tinggal gilas Selesai deh Terus kalian tinggal pake kayak tadi Caranya Kalian masih inget ga? Caranya Tep Dari tengah Set Gini Terus Tahan pake jari tengah Tahan pake jari tengah Terus Tep Selesai Gitu doang Dan cara ngerawatnya Buat uni pribadi sih Kalo misalnya kalian emang jarang pake Kalian Bisa bersihinnya tuh seminggu sekali aja Tapi kalo misalnya kalian Pakainya sampe setiap hari Uni biasanya sebelum pake kayak tadi Pasti bersihin dulu Terus tinggal pake Terus kalo misalnya udah dilepas Bersihin lagi Terus tinggal ngusupin gitu aja terus Biar kalian tetep steril gitu Jadi si mata kalian ga akan Irritasi kalo misalnya kalian melakukan Berikut ini adalah Kelebihan dan kekurangan softens Yang pertama Kelebihan softens Yaitu Lebih nyaman saat dipakai Terutama dibandingkan dengan kaca mata Softens ini lebih nyaman dipakai Yang selanjutnya Turang pekat dengan debuda asing di bawah lensa Seperti debu Lalu Jarang lepas dari mata Sehingga lebih ideal Untuk dipakai saat menarga Lalu Tersedia dalam berbagai warga Kekurangan softens Selain memiliki kelebihan Softens ini juga mempunyai kekurangan Yang caranya Dapat kering Terutama di ruangan yang panas Atau cuaca berangin Dan kering Yang menyebabkan kepedak nyamanan Selanjutnya Diburukan perawatan lensa yang lebih intensif Lalu Dapat penyelamatan kimia Dari lingkungan Yang dapat Dibatkan irritasi pada mata Lalu yang terakhir Ada basah pada luar sana Sekian Sekian dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih